Sosak Zahar Prilipin, penulis nasionalis Rusia yang terluka dalam insiden pengalaman mobil. Diketahui ia merupakan novel dan cendekiawan yang produktif. Ia pernah ikut serta dalam operasi Rusia di Ukraina. Ia lahir sebagai Afgan Prilipin pada tahun 1975 di desa Ilyinka di Rusia Barat. Setelah menyelesaikan wajib militer, ia bekerja sebagai petugas polisi pada tahun 90-an dan dikerahkan ke cesnya selama pemberontakan separatis dan islam. Kemudian ia menjadi jurnalis dan membangun karir sebagai novelis yang diakui secara kritis. Jejak pendapat sering menunjukkan jika ia mendapat peringkat sebagai salah satu penulis kontemporer top negara. Dan dinobatkan sebagai penulis paling populer tahun 2022. Hal itu diungkap menurut survei oleh jejak pendapat VCIUM. Di media barat, Prilipin secara umum ditambarkan sebagai nasionalis Rusia. Film trailer Krimising Mabrik, melatarkan kota kecil Rusia, dibuat menjadi film pada tahun 2013. Novel sejarahnya A Boat yang berpusat di kamp penjara Soviet yang dipencil pada tahun 1920-an diadaptasi menjadi serial TV. Prilipin memperoleh ketenaran tambahan sebagai pakar politik yang produktif, sering muncul televisi dan radio, serta membawakan acaranya sendiri di saluran MTV Rusia. Pertama kali ia terlibat dengan Partai Bolshevik Nasional Edward Limonov yang sekarang dilarang hingga mendirikan partai konservatif kecilnya sendiri bernama Fortrude pada 2019. Prilipin dikenal karena sikap hauskisnya terhadap kebijakan luar negeri dan menyarankan agar seluruh Ukraina harus dimasukkan ke dalam Rusia. Pada tahun 2014, ia mendukung pemberontakan di wilayah Donbass yang menolak kudeta dukungan barat di Kiev tahun itu dan mendeklarasikan keperdekaan dari Ukraina. Serta menciptakan Republik Rakyat Donetsk dan Lugensk, yaitu DPR dan LPR. Setelah konflik bersenjata pecah antara pasukan Ukraina dan pasukan Donbass, Prilipin berkali-kali mengunjungi zona perang. Hingga akhirnya menjadi wakil komandan unit militer DPR dengan perangkat mayor. Ia berhenti dari jabatan tersebut pada tahun 2018 dengan alasan berkeinginan untuk lebih fokus pada menulis. Kedua Republik Donbass bergabung dengan Rusia setelah mengadakan referendum pada September 2022. Pada bulan Januari, Prilipin mendaftar di Garda Nasional Rusia dan kembali ke garis depan. Di sisi lain, Ukraina melarang buku-buku pada 2018. Tahun lalu ia masuk daftar hitam Uni Eropa sebagai bagian dari sanksi yang dijatuhkan pada Rusia atas operasi militernya yang diluncurkan lebih dari setahun lalu. Upaya pembunuhan Prilipin terjadi oleh serangkaian pemboman serupa. Diketahui pada Agustus lalu, Daria Dugina, putri filsuf Rusia Alexander Dugin, juga meninggal dunia dalam ledakan mobil di luar Moskow. Pada awal April, sebuah bom meledak di Cafe Shane Petersburg menewaskan blogger militer populer dan penduduk asli Donbass, Fleden Tartarsky. Moskow mengkaitkan kedua pembunuhan tersebut dengan layanan khusus Ukraina. Dan berita terbaru, Prilipin dikonfirmasi sedang berada dalam kondisi kritis setelah ledakan. Kabar terbaru lainnya, ia telah menjalani operasi dan sedang dirawat secara medis. Terima kasih. Terima kasih.